Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ijtima Ulama dan Pemuda Indonesia mendeklarasikan diri sebagai pendukung Menparekraf Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi dukungan terhadap Sandi yang digelar di kawasan Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur, Selasa Siang dihadiri tokoh agama seperti Deddy Tuan Guru, Habib Fahiri, Masri Ikoni, Dede Rubai, Misbahul Alam, dan lainnya. Dalam deklarasi dukungan tersebut dipaparkan sejumlah alasan mengapa Sandi merupakan sosok yang tepat sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya. Salah satu deklarator Deddy Rubai menyebut, Sandi adalah tokoh muda yang memiliki program yang tepat menyasar kaum milenial. Konsep-konsep yang digagasnya lahir dari kecerdasannya, kemudian menyasar kepada kaum-kaum milenial yang begitu sangat luar biasa, sangat terasa. Dengan program-program yang begitu cinta kepada Indonesia, dengan produk indonesianya. Salah satu deklarator Ijtima Ulama dan Pemuda Indonesia, Masri Ikoni, menyatakan, Sandi memiliki konsistensi dalam mendukung kegiatan keumatan umat Islam. Kita kan udah bahas, jadi kita bahas parameter yang kita gunakan jelas. Di luar tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandi memang dikenal memiliki kedekatan dengan kalangan ulama dan pemuda. Inisiator Ijtima Ulama dan Pemuda Islam, Arief Fahrudin menyebut, Sandi merupakan contoh pemimpin Islam yang moderat dan peduli pada umat. Tak hanya umat Islam, namun juga umat beragama lainnya. Masa depan, bangsa ini akan ada di tangan pemuda. Maka pemuda inilah yang harus kita bersama-sama kita siapkan dari segala elemen. Yang memiliki komitmen tadi, memiliki komitmen religiositas, memiliki komitmen nasionalisme yang tidak bisa terbantahkan. Sandi juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk bergerak maju.